POS Indonesia akan jadi penyedia jasa kurir dan logistik hub pertama di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagai tahap awal, kantor POS Indonesia yang ada di sepaku, balik papan, akan dialih fungsikan menjadi gudang. Dilansir dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT POS Indonesia, Faizal R. Jumadi, dalam acara penandatanganan kesepakatan kerja sama PT Bina Karya dengan PT POS Indonesia di Jakarta, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Bagi POS Indonesia, terlibat dalam pembangunan IKN adalah hal yang sangat strategis dan kami mencoba sebisa mungkin untuk memberikan perhatian yang sangat serius, ujarnya melalui siaran pers otorita IKN. Dia menuturkan, selama tahap pembangunan IKN, logistik merupakan kebutuhan utama sehingga POS Indonesia ingin terlibat. POS Indonesia hadir untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas, dan dengan harga yang efisien. Sehingga logistik tidak menjadi beban, justru mendukung semua proyek yang ada di IKN, kata Faizal. Sementara itu, Direktur Utama PT Bina Karya Boy K.P. Subroto menyetujui pernyataan tersebut. Ini pertama kalinya kami melakukan kerjasama dalam bidang jasa untuk pembangunan IKN. Jadi kami harus mencari partner yang tepat, yaitu POS Indonesia, ucapnya. Sebagai holding BUMN Logistik Nasional, dia berharap POS Indonesia bisa mendukung kebutuhan logistik dalam pembangunan IKN hingga 2045. Hadirnya POS Indonesia dinilai akan menambah kelengkapan fasilitas di IKN. Di sana juga akan berdiri perumahan, rumah sakit taraf internasional, sekolah internasional, hotel, resort, serta pusat penelitian dan pengembangan dari berbagai investor dalam negeri. Sebelumnya, Ketua Sakgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Ibu Kota tersebut sudah mencapai sekitar 34 persen untuk tahap BAC pertama. Sementara mencapai 1 persen untuk BAC kedua, untuk BAC satu, sudah sekitar 34 persen, dan BAC dua yang baru tanda tangan kontrak sekitar Mei atau Juni itu sekitar 1 persen, ujar Danis kepada Kontan, Kamis, 13 per 7. Ada pun, infrastruktur yang telah dibangun pada BAC pertama ini meliputi Istana Presiden dan Kantor Presiden, Bendungan Sepaku Semul, Jalan Tol 3A, 3B dan 5A, dan lain-lain, kata Danis. Lalu, infrastruktur yang bakal berdiri di BAC kedua antara lain rusun untuk aparatur sipil negara, ASN, sebanyak 47 tower, jalan tol 5B, 6A, dan 6B, instalasi air bersih dan sanitasi, serta tambahan jalan-jalan logistik. Pada Februari tahun 2024 mendatang, Danis berharap progres pembangunan IKN sudah mencapai total sekitar 80 persen sehingga siap untuk ditempati. Sekitar 80 persen lebih. Insya Allah, kita upayakan semaksimal mungkin, tandasnya.